Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku ya Nicekam Nah, untuk sekarang Aku ini udah masuk part 5 ya Part 5 Aku mau jelasin Sama kalian tentang Apa saja sih hal-hal Yang gratis di TPU Pada saat pelaksanaan pemakaman Yaitu Pemakaman baru maupun tumpang Ada yang harus disiapkan sendiri Oleh pihak keluarga Ahli waris Ada yang memang sudah disediakan oleh TPU Itu free Jadi kalian harus tahu Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Memberikan informasi kepada kalian Kalau yang disiapkan itu Bayar Ada biaya dan sebagainya Karena memang Untuk Anggarannya Sudah disediakan pemerintah Dan itu gratis Jadi hal-hal apa saja Yuk sekarang Disimak Karena aku bakal jelasin Secara rinci Apa saja yang gratis Oke Nah Yang pertama Untuk gali tutup TPU DKI Jakarta Itu semua sudah free Sudah gratis ya Karena Kebanyakan ya Sebagian besar Untuk TPU DKI Jakarta itu Sudah tutup Sudah tutup Jadi Hanya terima makam tumpang Nah Kalau makam tumpang Otomatis kita menggali petak makam yang sudah ada sebelumnya Dan itu biaya gali tutupnya gratis ya Kalaupun memang makam baru juga Kita Semuanya Sudah gratis ya Karena untuk TPU itu gratis Kecuali kalau tanah wakaf itu Saya gak tahu gimana prosedurnya Tergantung dari pengurusan tanah wakaf tersebut Tapi biasanya kalau tanah wakaf itu kan tanah makam keluarga Jadi ya notabene nya gratis juga sih sepertinya ya Jadi kita bicara aja soal masalah TPU dulu nih ya Yang TPU pemerintah Yang katanya gratis Memang benar gratis Kok gratis Untuk gali tutupnya Nah Gali tutup Untuk Penggalian petak makam Khususnya di TPU DKI Jakarta Itu semua sudah gratis Sudah free Jadi jangan percaya sama oknum-oknum yang bilang katanya Bayar sekian juta atau sekian ratus ribu Itu gak ada Karena pembayarannya nihil Itu udah gratis Oke untuk gali tutupnya Terus hal-hal apa saja sih yang digratiskan dari TPU Oke disini aku bakal jelasin Yang gratis di TPU itu Yang pertama untuk gali tutup Yang kedua Pemasangan tenda Nih ya tenda itu gratis dari TPU Ukuran 4x4 Warna putih kerucut itu penyediaan dari pemerintah ya Itu gratis ya Jadi udah gak boleh lagi yang namanya kayak Sewa tenda luar dan sebagainya Kalau TPU itu sendiri ada fasilitasnya Gunakan saja Gak usah kita nyewa dari tenda luar gitu kan Karena memang palingan seremoninya Upacaranya Pelaksanaannya Paling lama sekali 2 jam Dan itu gak sampai Kalau menurut saya 1 jam juga udah selesai Untuk kayak Pengurukan Baca doa dan sambutan-sambutan Dan sebagainya ya Itu jadi Maksimalkan untuk fasilitas TPU yang ada Dan itu gratis Tidak ada biaya apapun Untuk penyewaan tenda ya Dan berikutnya Bangku Kursi Itu kita siapkan Dari pihak TPU itu Prioritas wansia Dan itu gratis Bukan ada hitungannya Per bangku sekian ribu Per bangku sekian puluh ribu Itu gak ada ya Jadi semuanya gratis gitu kan Terus untuk kayak Mau bikin acara Kayak sambutan Dan sebagainya Itu kita Ada fasilitas Wireless gitu kan Sound system Wireless Itu semua gratis ya Dipinjamkan Disewakan Oleh TPU Untuk Pihak keluarga Yang mungkin Mau ada acara sambutan Atau Ada seremoni Upacara sedikit Di petak makam tersebut Dan itu Wireless dipinjamin Dari kantor Itu gratis Jadi tidak ada biaya apapun ya Jadi untuk kali tutup Tenda kursi wireless Semuanya gratis Ya oke Jadi itu yang Hal-hal yang gratis Dari TPU Yang bisa kalian manfaatkan Dan Jangan mau Dibohongin orang Jangan mau D D Manfaatkan lah Intinya kayak gitu Jadi Itu semua gratis ya Gratis dari TPU Khususnya DKI Jakarta Itu gratis ya Untuk hal-hal tersebut Nah Dan apa saja sih Yang disiapkan oleh Ahli waris Karena dari TPU Tidak menyediakan Oke Kurang lebih Ada 5 item Ya 5 item itu dicatat Papan dinding ari Papan dinding ari Itu papan yang Kurang lebih Lembarannya 6-10 Papan Itu Ukuran Kurang lebih 60-80 cm Yang buat nutup Jenasah Itu disiapkan sendiri Dari pihak Ahli waris Biasanya beli Papan panjang Papan panjang Itu dipotong Nanti ditukang material Jadi berapa potong Seperti itu ya Itu namanya Papan dinding ari Atau mungkin Ada juga yang Ahli warisnya Aku gak biasanya Pakai papan gitu kan Pakainya tiker Boleh Monggo silahkan Gitu kan ya Jadi itu namanya Papan dinding ari Yang pertama Yang kedua Bunga tabur Ini suka salah paham Di fikirnya Ahli waris itu Pihak TPU udah nyiapin Bunga tabur Padahal itu enggak Jadi bunga tabur itu Disiapkan sendiri Dari pihak keluarga Ya oke Terus Yang ketiga Yang ketiga MC Nah kadang kan Suka mau ada acara Kayak Upacara Seremoni Sambutan dan sebagainya Dia suka nanya Dari pihak TPU Nyiapin MC Gak sih Gitu kan Pihak TPU itu Tidak menyediakan MC Jadi MC nya itu Dari pihak keluarga sendiri Gitu ya Jadi kita tidak menyediakan Papan dinding ari Bunga tabur MC gitu ya Terus Kadang kalau misalnya Kita penguburan Suka kayak Butuh kayak Pendoa gitu ya Itu pihak TPU juga Tidak menyediakan ya Pihak TPU tidak menyediakan Yang namanya kayak Pendoa Orang yang baca doa Di makam Yang dibayar Segala macam Itu gak ada Pihak TPU tidak menyediakan Jadi biasanya Dari pihak keluarga bawah sendiri Atau mungkin Anak-anaknya Paman-pamannya Sepupunya Keluarga yang lain Dah ikut Doa Di sana gitu Jadi Kayaknya jarang Untuk kayak yang Bawa pendoa sendiri Tapi kalau memang Ada dan ingin Itu disiapkan sendiri Karena dari pihak TPU itu Gak ada untuk Fasilitas Pendoa Gitu ya Terus satu lagi Ini yang paling penting Nissan ya Nissan pihak TPU Tidak menyediakan Nissan Jadi Ahli waris Sediakan sendiri Kalau untuk Penguburan baru Saya saranin Itu pakai Nissan Kayu Dulu gak apa-apa Gitu kan Yang penting ada Identitas Ada nama Tanggal wafat Jelas gitu kan Jadi Tidak menyulitkan Pihak TPU Untuk mendata juga Gitu kan Jadi Sementara Pakai Nissan Kayu Itu disiapkan sendiri Oleh pihak keluarga Dan pihak TPU Tidak menyediakan Nissan gitu kan Kalau memang Mau diganti oleh Nissan yang batu Yang sesuai dengan Standar pemerintah Itu nanti Ada waktunya Kurang lebih 100 hari Dari pemakaman Jadi nunggu tanahnya Padat dulu Karena Kalau belum 100 hari Ke dinding harinya Itu kan rapuh Gitu Otomatis Tanahnya juga Amblas Kalau misalnya Kita taruh Nissan yang Beratnya 30 kilo Kurang lebih itu Jadi Tambah Longsor Gitu kan Jadi Saya saranin Kalau untuk pemakaman baru Ya Lebih eloknya Pakai papan Nissan Kayu dulu aja Gak apa-apa Jadi 5 item yang diingat ya Untuk Papan Dining Ari Nissan Bunga Tabur MC dan Pendoa Itu 5 item Disiapkan sendiri ya Terus Kalau memang Misalnya Misalnya Butuh ambulan ya Ambulan Coba koordinasikan Sama TPU Tersebut Barangkali dia ada Ada channel Untuk ambulan gratis Ambulan gratis Biasanya disediakan Oleh dinas Pemakaman ya Atau yang sekarang Di Provinsi DKI Jakarta Namanya Dinas Kehutanan Itu dia Menyediakan Unit Ambulan gratis Untuk Warga yang Notabennya Mungkin kurang mampu Gitu kan Atau mungkin Barangkali dari pihak keluarga Sudah ada Paguyuban Atau yayasan Yang sudah menyediakan Ambulan Boleh Yang jelas Pihak TPU Tidak menyediakan Yang lima item tadi Terus Yang gratis Gratis tadi Yang sudah saya jelaskan Gak ditutup Tenda kursi wireless Itu gratis Itu Dicatat Jadi ada hal yang gratis Ada hal yang harus Disiapkan sendiri Ya Untuk Kali ini Sampai sini dulu Penjelasannya Nanti kalau ada info-info Terkait pemakaman yang lainnya Akan aku kasih tau kalian Supaya Lebih Lebih jelas Supaya lebih Tau Supaya lebih paham Apa saja sih Yang disediakan pemerintah Terus apa saja sih Yang harus disiapkan sendiri Jangan sampai Dibohongin oleh Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Itu saja ya Terima kasih Waktunya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Selamat menikmati